Intro Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin 27 Maret 2023 menggeledah kantor Direkturat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja atau tukin pegawai di Kementerian ESDM Pemotongan tukin yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah diduga digunakan untuk berbagai hal salah satunya pemenuhan proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan pengungkapan kasus ini dimulai dari adanya aduan masyarakat Lebih lanjut, Ali menjelaskan pemotongan tukin tersebut mencapai puluhan miliar rupiah diduga uang tersebut dinikmati untuk keperluan pribadi, pembelian aset, dana operasional dan pemenuhan proses pemeriksaan oleh BPK KPK juga masih mendalami informasi tersebut dan menelusuri kemana saja aliran uang yang diduga hasil pemotongan tunjangan kinerja Selain BPK, KPK juga menelusuri keterkaitannya dengan Kementerian Keuangan sebagai institusi pemegang kuasa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sumber tunjangan kinerja berasal Ali juga menyebut ada beberapa pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini Untuk itu KPK berharap pada berbagai pihak yang dipanggil sebagai tersangka dan saksi dapat kooperatif hadir serta membuka apa yang diketahuinya Untuk SDM kami pastikan tersangkanya lebih dari satu orang dan ini terkait tadi ya pemotongan tunjangan Tukin sejauh ini ya berkisaran sekitar puluhan miliar uangnya kemudian diduga dinikmati oleh para oknum ini yang kemudian penggunaannya juga diduga untuk baik itu ada keperluan pribadi masing-masing ada pembelian aset kemudian ada juga untuk tanda kutip operasional gitu ya termasuk juga dugaannya dalam rangka untuk pemenuhan proses-proses pemeriksaan oleh BPK seusai penggeledahan oleh KPK Menteri ESDM Arifin Tasrif membenarkan adanya penggeledahan dan meminta kepada publik untuk mengikuti proses yang sedang berlangsung di KPK Perliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Akmaludin Rahim menuturkan pada sektor Minerba selama ini terdapat sejumlah hal yang disoroti oleh pihaknya terkait potensi kerugian negara hingga kini celah praktik swap atau korupsi masih ada khususnya terkait pengurusan perizinan terkait pertambangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!